Bung Karno rupanya tak hanya terkenal sebagai pejuang proklamas Indonesia. Sosoknya yang karismatik juga lekat sebagai penakluk hati wanita. Kisah sembilan orang wanita yang mengisi kehidupan Bung Karno menutup redasi siang hari ini. Saya Syara Firisya, selamat siang dan sampai jumpa. Bung Karno memang terlahir dengan karisma yang luar biasa. Gaya pidatonya yang berapi-api dan menggelegar, mampu membangkitkan semangat juang siapapun yang mendengarnya. Tak hanya cerdas dan pemberani, wajah tampan dan senyumnya yang menawan juga mampu melulukan hati siapa saja yang berhadapan dengannya. Termasuk sembilan wanita yang menjadi pendamping hidupnya. Sejak berguru pada Haji Omar Said Cokroa Minoto di Surabaya, Jawa Timur, karisma Bung Karno memang sudah terlihat. Bahkan, sang guru pun menikahkan putrinya, Siti Untari, yang baru berumur 16 tahun dengan Bung Karno yang saat itu berusia 20 tahun. Namun, tak ada yang bisa memaksakan rasa cinta. Perasaan Bung Karno terhadap Untari ternyata lebih pada kasih sayang seorang kakak keadiknya. Begitu juga Untari, pasangan ini pun sepakat berpisah setelah 2 tahun berumah tangga. Saat itu, Bung Karno tengah melanjutkan pendidikannya di Bandung. Dan disinilah, cinta Bung Karno tertambat pada inggit garnasi. Wanita yang menjadi induk semangnya selama menuntut ilmu di Bandung ini, berusia 13 tahun lebih tua dan sudah berkeluarga. Tapi semua itu tak menghalangi cinta Bung Karno pada inggit. Dengan seorang ibu inggit yang sebetulnya istri orang lain gitu. Tapi betul-betul gandrung gitu loh, jatuh cinta yang sampai begitu hebatnya gitu loh. Itu satu keunikan dan diceritakan dengan jujur-jujur aja. Setelah bercerai dengan suaminya, Bung Karno pun menikahi inggit. Disinilah, cinta dan kesetiaan inggit teruji. 20 tahun inggit mendampingi Bung Karno semasa pergerakan. Saat Bung Karno mendekam di penjara suka miskin, inggit setia bertahan hidup dengan perjualan rokok. Tak hanya itu, inggit terus setia mendukung perjuangan Bung Karno saat sang proklamator diasingkan di ND Flores dan Bengkulu. Perjalanan cinta Bung Karno belum berakhir. Saat berada di pengasingan, Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, putri toko pergerakan Bengkulu. Perjalanan cinta yang berbeda usia cukup jauh ini pun tak kalah unik. Saat itu, Bung Karno berusia 41 tahun, sedangkan Fatmawati baru 19 tahun. Kisah ini pula lah yang membuat inggit memilih untuk bercerai. Jadi kalau terhadap apa lagi terhadap wanita-wanita yang beliau menaruh hati gitu ya, pasti dia sangat menaruh dan menaruh. Bung Karno menikahi Fatmawati 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sosok Fatmawati yang setia mendampingi Bung Karno memang sangat terasa semasa jalan proklamasi. Fatmawatilah yang menjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari Fatmawati, lahir putra-putri pertama Bung Karno, Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Perjalanan cinta keduanya berlangsung harmonis, hingga saat Bung Karno bertemu dengan Hartini, seorang dokter janda dengan lima anak. Pertemuan keduanya membuat Fatmawati marah dan memilih untuk angkat kaki dari istana. Karisma Bung Karno memang mampu melulukan hati banyak wanita. Termasuk wanita Jepang yang dikenalnya saat kunjungan kenegaraan ke negeri Sakura. Nauko Nemoto, kecantikannya mampu memikat Bung Karno sejak pandangan pertama. Bung Karno pun memberikan sebuah nama Ratna Saridewi. Perbedaan bangsa dan usia yang terpaut jauh, tak menyurutkan cinta keduanya. Namun bukan hal yang mudah bagi Ratna Saridewi untuk diterima oleh anak-anak dan para istri Bung Karno sebelumnya. Dari Ratna Saridewi, lahirlah seorang putri bernama Kartika. Kini Kartika tinggal di Perancis dan menjadi seorang jurnalis, sementara Ratna memilih tinggal di Jepang. Keluarga itu dari istri-istri pasti keberatan ya. Istri-istri tua ya. Apa itu ibu saya, apa itu istri kedua gitu, itu pasti keberatan punya istri lagi gitu. Tapi terus juga dari anak-anak laki. Anak-anak laki terutama keberatannya karena ibu Dewi ini kan geisha. Setelah Ratna Saridewi, Bung Karno masih menjalani pernikahan dengan empat wanita lainnya. Haryati, Biri Kesanger, Kartini Manopo, dan terakhir Haldi Jafar yang menikainya pada tahun 66. Bung Karno memang sangat mencintai seni dan keindahan. Bagi Bung Karno, seorang wanita memiliki keindahannya sendiri yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Doni Sanjaya, Indra Kasuara, Jakarta.